Salah satu keunggulan kapal selam AIP yang sering ditonjolkan adalah kemampuan bateming alias duduk di dasar laut hingga 14 hari. Selama bateming, kapal selam AIP tidak perlu melakukan periskop depth atau muncul ke permukaan untuk recharge baterai. Sebagai penggantinya, fuel cells yang terpasang di badan kapal selam memproduksi elektrisiti melalui proses konversi elektrokimia hidrogen dan oksigen. Guna mendukung fuel cells system, kapal selam AIP harus menyimpan antara 130 ton dan 160 ton hydrates untuk hidrogen storage selain menyimpan cryogenic oxygen. Teknologi AIP memang ditujukan agar kapal selam dapat bateming lebih lama dibandingkan kapal selam yang mengadopsi baterai lead acid. Namun teknologi tersebut tidak cocok dimanfaatkan saat kapal selam cruising di bawah air sebab akan menyebabkan boros energi. Kapal selam AIP tetap menggunakan energi yang dihasilkan oleh baterai saat cruising di bawah air. Apabila kapal selam AIP telah kehabisan bahan baku untuk mendukung kerja fuel cells seperti hidrogen, oksigen, dan lainnya, wahana bawah air tersebut harus kembali ke pangkalan untuk melaksanakan isi ulang. Perlu diketahui bahwa kegiatan isi ulang material-material tersebut tidak bisa dilakukan di tengah laut sebab dibutuhkan fasilitas khusus. Pangkalan-pangkalan kapal selam harus mempunyai fasilitas isi ulang untuk kereaktan seperti hidrogen, oksigen, argon, dan lain sebagainya. Kadar semua unsur-unsur kimia tersebut harus mendekati 100% agar tidak menimbulkan masalah pada kapal selam saat fuel cells digunakan. Tanpa adanya fasilitas isi ulang tersebut, kapal selam AIP hanya akan menjadi kapal selam non-AIP. Indonesia harus menyiapkan diri untuk memiliki fasilitas isi ulang reaktan di beberapa tempat seperti Natuna, Surabaya, Toli-Toli, Ambon, dan Saumlaki apabila mengadopsi kapal selam AIP. Diperlukan pula dukungan industri gas domestik untuk memproduksi dan mendistribusikan reaktan seperti hidrogen, oksigen, argon, dan lainnya ke pangkalan-pangkalan kapal selam. Tidak banyak firma industri gas di Indonesia dan mayoritas masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Terima kasih telah menonton!